halo halo assalamualaikum tulur berjumpa lagi dengan Celia menol pulang belanja lor ini aku beli sarapan gorengan itu perindu yoh terus kita dibeli sayur pak jojai terus beli kentang gawe sarapan dosku sama nanti itu dari opono masak terus iki ada bawang-bawang baik terus hari ini beli kaiba ini kaiba yoh terus ini juga jadi hari ini tuh masak panggil becak juga oke lor ini tadi saya beli jubahnya kalau bisa belinya yang seperti ini ya ini yang muidaw jadi yang jubah nggak ada tulangnya iki empuk banget ya lor cara masak juga wesenek ning resepe terus ini kalau semisalnya ada waktu bisa didiamkan dulu sampai nggak ada ese tapi kalau semisalnya nggak ada waktu itu bisa direndam gawe air gitu ya oke lanjut lor pertama ini mau potong sayur jadi sayurnya menggunakan sayur pak jojai sayur pak jojai ini kesukaan anak bosku jadi yowes manutai lor ya lanjut lor lalu sayurnya dicuci dulu biasanya saya rendam dulu ya direndam dulu dan setelah itu dicuci sampai bersih ini ada tomat dan juga bawang bumbayu setelah cuci bersih lalu dipotong ya kita tadi juga sudah saya cuci potong dulu tomatnya ini kulitnya tomat tidak saya buang pakai satu saja sudah cukup ya Baryo ini bawang bombay pakai secukupnya saja nggak usah terlalu banyak itu segini saja sudah cukup nah jangan lupa bawang bombay setelah dipotong harus dipisahkan seperti ini ya dipisahkan ini supaya nanti keluar aroma bawang bombay ya waktu ditumis pokoknya jangan sampai seperti ini langsung dimasukkan yang ditumis itu enggak keluar aroma bawang bombay ya nah ini aku belajar dari TV lor hehehe lanjut lor dan setelah itu saya mau masak nasi dulu sambil meniriskan coba saya mau buat bumbu dulu ya lor ya bumbunya pakai gula ini nanti kan asam manis jadi yo rojo okeh gula ini biasanya pakai dua sendok teh seperti ini gula ini terserah pakai gula apa di rumah tambahkan dengan penyedap sesuai selera ya lalu tambahnya merica bubuk secukupnya saja ya lor ya dan minyak wijen itu bisa ditambahkan dengan saus tomat jadi ini adalah menu hari ini gecap pangejubah jadi harus ada gecap kek takaran sendok kalau semisal kurang bisa ditambahkan satu dua saya pakai dua sendok makan ya lor tepung maizena secukupnya kalau semisal kurang airnya nanti bisa ditambahkan waktu masak ya lor ya diadu air sampai roto ya enggak usah terlalu roto lah nanti kalau dimasak dia akan rata sendiri cubanya sudah saya tiriskan seperti ini telon seperti ini yo saya mau pakai sarung tangan dulu ini cuba yang empuk itu yang seperti ini lor kita lihat ini ya lor ya jadi ini empuk banget cubanya nah ini masih banyak air ya mau tak gilap dulu enggak terlalu banyak air ini tisu ini adalah tisu makanan ya nah ini kalau beli cuba pokoknya sengen ini ini insya Allah dijamin empuk lor walaupun saya tidak makan tapi bos ngomong setiap hari kan masak ya lor jadi sudah tahu nah ini kalau dipukul-pukul dia ini langsung melibar seperti ini bisa dilihat ini berarti empuk jadi kalau semisalnya samen masak cuba keras jadi waktu beli itu samen peliti dulu ya yang bagian yang mana gitu ini yang bagian mujo ini tanpa tulang yang tanpa tulang ya walaupun tidak makan tapi saya tahu lor soalnya sudah bertahun-tahun kerja yoh jadi masakannya kiki baik jadi sudah tahu ini saya potong ya lor ya tidak terlalu melebar banget dipotong seperti ini aja lanjut dipotong lagi pokoknya pilih sengen ini loh ya saya enak seng komen mbak aku masak juga atas ya untuk video ini dan setiap video video itu sudah saya jelaskan ya cara belinya tapi kalau ada yang komen menurut masak cincubah jere ini malah empuk lihat resep saya ya Alhamdulillah bersyukur lor oke lanjut lor setelah dipukul-pukul dikiriskan ini baru di yip atau di bumbu ini aku ingin sarung tangannya jadi sekali saat dua ini tidak buruk orang buruk itu tebung ini itu kaya sebenarnya lor nah ini pakai gula itu merica bubuk ini minyak wijen ini oposional wajah apa wijen ini? tapi sesuka lah kalau misalnya pingin sedut ini selalu belewer kalau pingin sedut bisa ditambahkan minyak wijen kalau nggak suka terus kalau suka juga bisa ditambahkan dengan minyak ikan lalu tambahkan lalu tambahkan dengan kecap asin secukupnya oke lalu tambahkan tepung maizena setelah itu setelah itu diaduk sampai merata saya menggunakan sarung tangan bisa pakai 5G ya ya permudah menggunakan sarung tangan kalau semisalnya nggak pakai kecap ikan atau nggak pakai minyak wijen bisa diganti dengan minyak goreng nah ini itu bisa ditambahkan dengan minyak goreng dengan cilimpu telur ini nggak ditambahkan dengan sauce tiram kenapa? kalau ditambahkan dengan sauce tiram nanti digorengnya gosong dan rasanya beda karena hari ini masaknya dengan apa jenis pangke atau apa jenis tomat ya masaknya lagi penyebutannya lor nah biasanya langsung tak taruh di sini ikut tujuannya supaya nanti ngorengnya benak jadi dilebarkan seperti ini ya dilebarkan terus ditaruh jadi waktu menggoreng nanti akan permudahan lor nah seperti ini jadi nanti ngorengnya ikut harus dibuka seperti ini ya jangan sampai ngungkep ngungkep ini kalau ngungkep ngungkep ini hasilnya harus dilebarkan seperti ini makanya tak taruh di piring ya biasanya saya seperti ini supaya hasilnya masakannya enak ikuyo kita harus telaten pertama harus ada chipnya maksudnya gak sembarangan kalau kita masak apa masakan Indonesia masak lodeh tak karepe seperti itu tapi kalau masakan hongkong masalah dari setiman itu pun mempengaruhi disetim berapa lama gitu kalau ini pun juga kalau ini coba ini dimasak terlalu lama ini hasilnya juga akan mengeras jadi gak api ini ulet mengeras jerennya tidak enak oke lanjut seperti ini terus ini bisa didiamkan selama 15 menit baru nanti bisa digoreng oke lori ini sudah siap masak bisa cuci bersih sayur terus ini tadi sudah didiamkan 15 menit lalu sudah siap bumbunya semuanya tinggal masak nah untuk tambahan menu ini saya mau goreng kauji ya lori ya jadi di rumah ada kauji jadi cuma sayur dan juga saja kurang terus tak tambahin sedikit buat digoreng ya lori jadi harus digoreng tidak di tidak di apa jeningin tidak direbes gitu ya kita lanjut lor dan setelah itu saya sudah merebes air aku lewas dan dikira pokok terus tidak dan tidak isa-isa oke oke pertama ini rebus air biasa pakai es gula saja gula dan juga garam tanpa minyak ya lori jangan lupa dicelupkan dulu seperti ini sayurnya lalu ditutup ini sambil merebus sayur ini goreng kaos secara ini goreng seperti ini ini apinya pelan-pelan saja ya lori ya dicelupkan dulu seperti ini oke loh dan ini sayurnya sudah matang wow warna ini bagus banget ya nah ini tanpa dikasih minyak pun warnanya hijau seperti ini oke langsung diangkat terus dimangkuk lori sesuai selera sudah matang ini saya sisihkan dulu sayurnya dan ini kaujinya juga sudah matang lor sudah digoreng sampai ke coklat-coklatan kegosong-gosongan seperti ini 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 adalah kauji goreng seperti ini kelanjur lor dan setelah itu mau masak juga ini sudah saya kasih minyak ini tujuannya padi nah ini tujuannya ditaruh di piring supaya permudah cara gorengnya seperti ini diambil diambil saja satu persatu ya lor apinya menggunakan api sejak jangan api kecil ya oke lor ini masa penggorengan jangan dibolak balik oke kalau sudah kelihatan ke coklat-coklatan seperti ini baru dibalik nah oke bisa dilihat nah kalau sudah dibalik itu warnanya juga ke coklat-coklatan seperti ini ini bisa diambil dulu disijikan ditaruh di wajah seperti ini ya lor ini lanjut menggoreng lagi soalnya masih ada harus disijikan seperti ini diambil supaya hasilnya nanti empuk saya goreng lagi karena masih ada wajahnya nggak muat lor ini sudah saya goreng semuanya dan ini wajahnya mau tak cuci lagi karena terlalu apa jenis ke coklat-coklatan jadi supaya hasilnya lebih bagus harus dicuci lagi ya saya tambah ini minyak lalu ditumis dulu bawang bumbaynya putreng sampai keluar aroma harum keluar aroma harumnya masukkan pangke atau bumbay dimasak di gosong gosong gitu ini bisa ditampilkan ini saus yang sudah dirajuk mau jangan lupa dihati cuci ya kalau semuanya kurang air nanti bisa dikambil saya masak pangge-nya ingin kelihatan secukupu-cukupu jadi ini saya masaknya nggak usah terlalu lembek pangge-nya ya sesuai selera nah ini terlalu kontrol kecepatan ini bisa ditambahkan dengan air nah ini kalau sudah seperti ini mengental kayu nginiki ini bisa dimasukkan dagingnya masukkan dagingnya lalu digroseng-groseng dimasak sampai panas saja dagingnya terus bisa diangkat terus matang nggak usah dimasak terlalu lama ya oke lor ini sudah matang jadi mendidih kaveh oke wes matang nah bisa dites keempukannya ya seperti ini nah ini empuk banget ya seperti ini ya lor oke cara ini masak dan empuk bisa diikuti dengan cara saya seperti itu langsung matikan tombol sudah siap dihidangkan oke lor sudah selesai masakan hari ini kita sudah siap ngirim ganggu majikan jadi menemukan siangnya di tempat kerja ya jadi nggak di rumah makannya nggak taruh di mangkok ya terus dikit langsung wai ambil nasi ngirim jadi setiap hari seperti ini oke pokoknya matur sumun banget ya yang sudah menonton video saya sampai habis dan jangan lupa yang belum subscribe mohon bantuan ini di subscribe dulu di like komen dan juga share matur sumun dan juga subscribe dan juga sampai jumpa dan juga sampai jumpa terima kasih dan juga sampai jumpa